Jatandras Satuan Reskrim Polros Sabus Medan menembak mati satu pelaku pencurian dengan kekerasan setelah pelaku melukai salah seorang petugas kepolisian. Pelaku tersebut berinisial SH yang ditangkap atas kasus pencurian dengan kekerasan terhadap korban Nazaruddin. Kapolros Sabus Medan Joni Edison Isir didampingi kasat reskrim AKB Peroni Nikolas Sidabutar saat memberikan keterangan di halaman Mapolros Sabus Medan mengatakan, berdasarkan laporan korban, pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan parang dan tombak sehingga pelaku berhasil mengambil barang milik korban. Beliau mengendarai kendaraan dalam perjalanan ketika tiba di TKP dihadang oleh para pelaku dan diancong dengan menggunakan segila barang panjang. Kemudian diambil barang-barang milik, pelaku, perbat, termasuk tas. Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.